Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman hari ini kita berjumpa lagi dalam perkulian online untuk mata kuliah pembelajaran digital atau digital pembelajaran Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai instructional design model dalam mengembangkan pembelajaran digital Jadi ada yang bisa kita gunakan baik itu untuk yang blended learning maupun ada juga yang bisa kita gunakan untuk yang full online learning Materi kita hari ini adalah mengenai instructional design model for developing digital learning blended learning khususnya untuk blended learning Oke, kita akan mulai Yang pertama kita akan coba mendefinisikan apa itu sebetulnya blended learning blended learning menurut salah satu pakar gitu ya adalah kombinasi dari e-learning dan pembelajaran tata muka langsung ini smalldino ya yang menyatakan pendapat ini jadi smalldino dan kawan-kawan karena ada banyak ini dengan loather dengan ada 4 orang jadi smalldino dan kawan-kawan ini apa namanya tampilan bukunya ada smalldino loather dan rassal tiga kemudian ada juga yang berpendapat bahwa terkait dengan blended learning ini adalah piece courage bahwa one of the most used method of blended learning is to combine synchronous and asynchronous e-learning segment jadi berdasarkan dua pendapat ini kita bisa kita bisa pahami bahwa e-learning atau blended learning adalah suatu pendekatan ya suatu pendekatan atau suatu model yang kemudian mengkombinasikan kalau blended learning pada umumnya adalah mengkombinasikan dua modus pembelajaran tadi menurut smalldino menggabungkan antara e-learning dan tetap muka ada e-learning ada pembelajaran elektroniknya dan juga ada tetap mukanya itu blended learning tapi berdasarkan pemaparan dari piece courage yang satu lagi bahwa jika menggabungkan antara aktivitas sinkronus dengan asinkronus itu pun masih dalam konteks blended learning sehingga ya ada dua persepsi yang sebetulnya tidak masalah kita bisa ikuti dua-duanya kita bisa ambil salah satu untuk kita terapkan sehingga kalau pun misalkan kita full online learning tetapi menggabungkan antara instruksional yang sifatnya sinkronus dengan yang asinkronus maka itu bisa kita sebut sebagai blended learning tapi pun kalau misalkan kita melakukan pembelajaran yang tidak full online tapi menggabungkan antara online dengan offline ada tatap mukanya ada e-learningnya maka itu pun sebetulnya bisa disebut sebagai blended learning kita lanjutkan ada ada berbagai macam ragam bentuk aktivitas belajar baik yang sinkronus maupun yang asinkronus ini saya ambil datanya dari pemaparan dokter Wes Khairuman ada setting belajar ada yang sinkron dan yang asinkron ada yang sinkronus dan ada yang asinkronus dari tabel ini teman-teman bisa lihat ada yang disebut dengan sinkronus langsung yaitu berupa ceramah diskusi praktek workshop yang sifatnya tatap muka sinkronus langsung ini ada juga yang sinkronus yang sifatnya maya ada kelas virtual konferensi audio konferensi audio itu telepon bareng-bareng audio atau konferensi video yang menggunakan zoom atau menggunakan google mid dan web seminar ini juga kurang lebih sama begitu ya kemudian ada yang dilakukan secara sinkronus mandiri teman-teman membaca secara mandiri atau menonton video secara mandiri kemudian mendengarkan audio baik itu audio pada radio maupun podcast gitu ya kemudian ada juga browsing teman-teman gitu ya yang dilakukan secara mandiri nah itu itu adalah beberapa ragam aktivitas yang dilakukan secara asinkronus dan mandiri kemudian ada juga yang asinkronus kolaboratif nah ini seperti melakukan diskusi daring gitu ya mengerjakan tugas kelompok secara daring gitu kemudian juga melakukan publikasi secara individu atau kelompok nah ini beberapa aktivitas contoh-contoh beberapa aktivitas berdasarkan perbedaan modanya atau perbedaan modus aktivitasnya berikut